Saat membuat tanda salib, posisi aminnya ada di mana Rama? Begitulah pertanyaan beberapa orang melalui admin Katkit. Katkit kata keisyo sedikit, membahas iman katolik sudut pandang katolik. Terus ikuti di channel Youtube ini. Saudara-saudari, shalom alaikum. Ketemu lagi dengan saya, Rama Bayu, di channel Youtube Katkit. Video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya mengenai dua tanda salib katolik cara barat dan cara timur. Dalam video ini saya mau menjawab sebenarnya saat kita membuat tanda salib, posisi amin itu ada di mana? Begitulah pertanyaan beberapa orang yang masuk ke katkit. Karena di luar sana ada cukup banyak tutorial yang berbeda-beda. Aminnya di sini, aminnya di situ, aminnya di kiri, di kanan, di bawah, di atas, di atas genteng, dan lain sebagainya. Sehingga cukup banyak orang bingung. Rama sebenarnya aminnya ada di mana? Tapi sebelum saya membahas, saya ingatkan, jangan lupa share, share, share. Bagikan, bagikan, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang katolik mengenali imannya. Saya tidak suruh like ya, saya tidak juga suruh subscribe. Itu bebas, mau like silahkan, mau dislike silahkan, mau subscribe silahkan, mau unsubscribe silahkan. Yang penting, tolong bantu share. Kalau sudah bantu share, mari sekarang saya akan lanjutkan pembahasan ini. Untuk menjawab, aminnya ada di mana? Pertama, kita harus jawab dulu sebenarnya, amin itu statusnya apa? Nah, untuk bisa menjawab itu, kita harus berpaling pada liturgi gereja katolik. Saya secara khusus menyoroti liturgi latin, karena kita di Indonesia sebagian besar atau hampir semua atau boleh semuanya adalah orang katolik latin. Maka, saya mengambil posisi dari gereja latin, gereja romawi, ritus barat. Di dalam buku-buku liturgi, kalau kita melihat liturgi misa contohnya ya, kan pasti diawali dengan tanda salib. Di dalam buku-buku lama, hampir selalu ada dua huruf yang mengawali suatu tulisan atau doa-doa dalam liturgi. Huruf yang pertama itu V, 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 dan huruf yang kedua R. V itu versikel, R itu respon. Dan dalam buku liturgi, tanda salib yang diberi tanda V itu adalah in nomine patris dan seterusnya. Kemudian yang diberi tanda R itu amen. Kalau diterjemahkan, yang diberi tanda V itu dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin itu diberi tanda R. Berarti, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Di awal misalkan imam mengatakan seperti itu. Lalu amin itu statusnya R. Respon, jawaban. Jawaban siapa? Ya jawaban yang mendengar dalam hal ini tentu saja adalah umat yang mengikuti perayaan Ekaristi. Kan selalu begitu. Kan imam tidak memborong semuanya. Kan tidak ada imam yang mengucapkan contohnya, Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalau seperti itu, umatnya jawab apa? Kan enggak seperti itu, saudara. Jadi statusnya di sini berpola pada liturgi, amin atau amin itu jawaban, respon. Orang yang mendengar tanda itu. Sekarang saya kembangkan lagi mengenai persoalan amin ini. Sebelum saya menjawab perkara posisinya di mana. Ini saya kembangkan dulu. Oleh karena amin adalah R, jawaban, respon. Itulah kenapa buku doa resmi dalam bahasa Indonesia untuk gereja di Indonesia. Yaitu buku Puji Syukur selalu menulis amin dalam tanda kurung. Contoh misalnya Anda buka saja Puji Syukur. Ada bagian doa Salam Maria. Nanti kan Salam Maria, penurama dan seterusnya. Doakanlah kami yang berusaha ini sekarang dan waktu kami mati. Titik, kemudian ada amin di bagian belakang dengan diberi tanda kurung. Itu artinya apa? Dalam hal ini ketika Anda berdoa Salam Maria sendirian, amin itu kan respon. Maka Anda bisa mengucapkan amin, bisa juga tidak. Mengucapkan amin itu fakultatif. Artinya Anda menggunakan amin boleh, tidak amin juga tidak masalah. Itu berbeda dengan misalnya Anda berdoa Salam Maria dalam keadaan bersama-sama. Maka Anda mendengar orang lain mengucapkan, Anda mengaminkan. Jadi ini dulu posisi amin. Anda nanti silakan cek saja. Buka Puji Syukur, aminnya ada dalam tanda kurung. Kemudian dalam tanda salib bagaimana Romo? Ya amin sebenarnya bisa diposisikan seperti itu. Boleh kita menganggap amin sebagai bagian dari tanda salib, tapi boleh juga tidak menganggap sebagai bagian dari tanda salib. Karena sebenarnya, pada hakikatnya, amin itu kan boleh dikatakan bagian dari semua doa. Doa apapun, secara umum ada aminnya. Terutama ketika orang lain mengucapkan, kita mendengar. Karena amin kan artinya, ya saya setuju. Ya saya percaya yang Anda ucapkan, yang kamu ucapkan, saya dengar itu. Kan sebenarnya kira-kira begitu. Maka dalam persoalan tanda salib, seandainya Anda berdoa sendiri, Anda bisa amin, bisa juga tidak. Memakai amin ya bagus, tidak juga bagus. Karena amin statusnya tadi apa? R, respon. Loh apakah tidak boleh, Ramak, merespon doa saya sendiri? Ya boleh saja. Jadi kalau Anda berdoa sendiri, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, titik sampai di situ, juga tidak apa-apa. Karena sekali lagi, amin, R, respon, jawaban. Kalau seandainya Anda berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Boleh enggak, Ramak? Ya boleh. Berarti Anda mengaminkan ucapan Anda sendiri. Tidak salah tentu saja. Hanya mungkin untuk beberapa orang, contohnya juga termasuk saya, agak aneh. Saya mengucapkan itu kan berarti saya sudah meyakini tentu saja. Maka cukup sering kalau dalam doa pribadi, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, titik untuk saya. Kadang-kadang saya pakai amin, kadang-kadang juga tidak pakai amin. Juga ketika doa salam Maria misalnya. Kadang-kadang saya pakai amin, saya juga tidak pakai amin. Jadi dalam hal ini amin tidak ada persoalan. Anda boleh pakai, Anda boleh tidak pakai. Ketika sedang mengucapkan doa itu sendiri. Ya, catatannya itu. Mengucapkan doa itu sendiri. Tapi ketika sedang doa bersama, berarti ada yang mengaminkan orang lain yang mendengar. Maka Anda boleh dengan menggunakan kata amin. Selanjutnya, ini jawabannya. Atas pertanyaan awal. Jadi agak panjang lebar ya? Ya tidak apa-apa. Karena saya lebih mau mengembangkan persoalan ini. Sehingga jawabannya tidak hanya soal di kiri, di kanan, di mana, di situ. Tapi saya kembangkan sehingga kita juga tahu duduk perkaranya sebenarnya. Amin itu apa artinya? Dalam arti apa? Posisinya seperti apa? Statusnya apa? Sekali lagi, saya ulangi. Amin itu R. Respon. Jawaban. Nah sekarang kalau saya andaikan ya, sekarang saya andaikan. Doa sendiri dengan amin. Oke. Saya juga kadang juga doa sendiri pakai amin. Lalu aminnya di mana? Ramak. Aminnya kan berarti sebenarnya di bagian terakhir. Aminnya di bagian terakhir. Ini kunci untuk menjawab. Aminnya ada di bagian terakhir. Terakhir tanda salib ala latin itu di mana? Di bawah kanan. Berarti amin ada di bawah kanan. Jadi enggak masalah dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berarti terakhir mengikuti Roh Kudus. Mengikuti kata Kudus. Amin. Berarti di bawah kanan. Permasalahannya sebenarnya sedikit ada, bukan salah. Saya katakan bukan salah. Tetapi mispersepsi bahwa dikira, dikira banyak orang mengira dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikira begitu. Banyak orang mengira seperti itu. Bapak itu didahi, Putra didada, Roh Kudus bahu kiri, amin bahu kanan. Sesungguhnya tidak seperti itu. Sesungguhnya. Saya katakan itu bukan salah ya. Hanya sedikit salah kaprah. Salah kaprah ya. Sedikit terpelintir. Sebenarnya kan posisinya adalah dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau Anda dalam bahasa Latin pun sebenarnya sama. In nomine patris et vili et spiritus sangketi. Nah, sama ya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. In nomine patris et vili et spiritus sangketi. Jadi sebenarnya dengan amin ataupun tanpa amin posisinya sama saja. Hanya kemudian ketika Anda menggunakan kata amin maka mengikuti saja di bagian terakhir. Saya beri contoh. Tanpa amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang dengan amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya aminnya berarti di sebelah kanan. Berarti di kata terakhir yang kita ucapkan. Namun sekali lagi jangan salah bukan Roh Kudus di kiri amin di kanan. Tapi Roh Kudus. Roh Kudus itu bahu. Kiri kemudian ke kanan. Kalau amin kemudian tinggal tambahkan bagian terakhir saja. Bagian terakhir saya mau sedikit mengomentari beberapa hal yang ditawarkan di grup-grup Whatsapp. Ada yang mengatakan amin itu mencium. Mengatupkan. Memegang dada. Memegang kepala. Memegang apalah gitu. Ya itu silakan-silakan saja. Itu adat kebiasaan. Pemain bola kan gini Roh Kudus. Silakan. Itu bukan bagian dari tanda salib. Maka tidak ada. Aslinya tidak ada seperti itu. Artinya bukan salah sekali lagi. Kalau Anda mau tambahkan silakan. Setelah amin kemudian mengatupkan tangan manis sekali. Boleh silakan. Memegang dada silakan. Tapi ingat dadanya sendiri loh ya. Jangan dada orang lain nanti marah orang lain. Mau. Silakan. Tapi bahwa kemudian ketika mengatakan itu bagian dari tanda salib itu salah. Nah itu yang salah adalah ketika mengatakan aneka gerakan setelah amin tadi menjadi bagian dari tanda salib. Semoga jelas ya. Demikian posisi amin. Tetapi penjelasan yang luasnya perlu Anda ketahui lebih dulu. Bukan hanya segedar soal aminnya di mana posisinya. Semoga menambahkan pencerahan mengenai tanda salib. Tapi yang paling penting buatlah tanda salib dengan seagung mungkin, seanggun mungkin. Penghayatan sekuat mungkin. Jangan cuma wuk 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 wuk. Nanti dikira mengusir lalat saudara. Tapi buatlah tanda salib seagung mungkin. Sehingga orang yang melihatmu membuat tanda salib tergerak hatinya. Dipenuhi juga dengan berkat. Karena melihat engkau membuat tanda salib. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.